Tapi karena sekarang banyak, kadang-kadang saya aja nggak tahu itu artis apa. Jadi untuk kenal tuh kalau kita satu frame aja. Karena hanya moda cantik aja, ganteng aja tuh nggak cukup. Oke, Mbak Yurika, aktivitas sekarang ini apa ya Mbak? Aktivitas sekarang karena lagi pandemi, kemarin itu di rumah. Terus baru sekarang mau mulai syuting lagi. Menyikapi kondisi pandemi seperti ini, kira-kira gimana? Gimana ya, serba salah gitu loh. Kita kerja juga serba takut, kita nggak kerja juga kita butuh uang. Mau marah, mau apa juga ya pandemi itu memang ada dan akan mungkin sampai 1-2 tahun ke depan akan seperti ini. Yang penting bagaimana kita menjaga diri dan ya kita bisa nabung lah kalau untuk masalah perekonomian gitu loh. Bukan berarti saya juga berkelebihan, enggak, ya sesukupnya aja lah. Terkait dengan karir yang begitu panjang gitu, perbandingan masa lalu sama yang sekarang tuh seperti apa ya? Kalau dulu, waktu masih muda, saya banyak banget syuting atau aktivitas atau pekerjaan. Tapi sekarang semakin berumur, worsinya juga semakin sedikit. Terus kalau dulu itu karena artisnya cuma sedikit, jadi satu sama lain itu saling deket, saling aktif. Tapi karena sekarang banyak, kadang-kadang saya aja nggak tahu itu artis apa. Jadi untuk kenal tuh kalau kita satu frame aja. Bagi tips dong buat para pemula, bagaimana berkarir di dunia internas. Pertama kali terjun di dunia entertainment, yang pertama kalian tuh harus tanggung jawab. Terus kalian harus on time dengan waktu, harus menghargai teman kerja. Dan juga kalian juga harus melatih kemampuan. Jangan bermodalkan, oh gue cakep bisa gini, enggak. Karena hanya modal cantik aja, ganteng aja tuh nggak cukup. Kita harus punya kepintaran juga. Terakhir, kalau hidup ternyata tinggal satu hari lagi, apa yang Mbak Yurika akan melakukan? Saya akan berusaha untuk bisa menyenangkan atau membahagiakan orang lain.